Sinta Eyong persiapkan perpisahan dengan Timnas Indonesia saat wawancara di Korea. Erik Thohir puji penampilan Timnas Indonesia U22 Usai Lumat Myanmar. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sinta Eyong persiapkan perpisahan dengan Timnas Indonesia saat wawancara di Korea. Tak disangka Sinta Eyong sudah mempersiapkan perpisahan dengan Timnas Indonesia. Perpisahan itu disampaikan oleh Sinta Eyong dengan Timnas Indonesia saat diwawancara dengan media asal Korea. Untuk itu, sebelum perpisahan terjadi maka Sinta Eyong benar-benar mempersiapkan Timnas Indonesia dari level kelompok umur hingga senior. Dalam wawancara itu, semula Sinta Eyong ditanya perihal-hal yang sangat ingin dilakukan atau dicapai di Timnas Indonesia. Jawaban Sinta Eyong pun langsung to the point, bahwa prestasi bukan menjadi prioritas yang pertama. Hal yang dilakukan Sinta Eyong di Timnas Indonesia adalah mengubah sistem sepak bolanya. Daripada terlalu menitik beratkan pada prestasi. Saya berpikir bahwa akarnya harus kuat agar keatasnya juga kuat, kata Sinta Eyong sebagaimana wawancara di akun Youtube Bal tahun lalu. Menurut Sinta Eyong prestasi sebuah Timnas senior tak bisa hanya dibebankan pada pelatih semata. Melainkan harus ada sistem pembinaan yang tepat untuk pemain-pemain muda dan di kelompok umur sehingga memiliki fondasi yang kuat. Selanjutnya, Sinta Eyong juga menyampaikan fondasi yang ia bangun di Timnas yaitu pemain-pemain dengan usia muda. Tapi sekarang di tangan saya, tim seniornya berumur rata-rata 21,5 tahun, ujar Sinta Eyong. Di sisi ini, Sinta Eyong memang benar-benar memberikan kesempatan besar bagi pemain-pemain muda potensial Indonesia. Bukannya tanpa alasan, Sinta Eyong menandaskan bahwa itu adalah hal yang harus dibangun dan dipersiapkan sebelum ia berpisah atau meninggalkan Indonesia nantinya. Saya benar-benar merekrut pemain-pemain muda, karena saya bukanlah orang yang akan terus berada di sana, tandas Sinta Eyong. Lagi-lagi Sinta Eyong menegaskan bahwa ia harus menempa pemain muda dan merubah sistem sepak bola Indonesia serta berusaha membuat tim sejalan dengan rencana tersebut. Erik Thohir puji penampilan Timnas Indonesia U22 Usai Lumat Myanmar. Ketua Umum, Ketum, PSSI Erik Thohir memuji penampilan Timnas Indonesia U22 Usai Membantai Myanmar 5-0 di penyisihan grup A cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023 Kamboja. Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023, malam WIB, Erik terkesan dengan proses tercipianya gol-gol Garuda Muda. Pasukan Indra Syafri tampil dominan sejak menit awal di Stadion Nasional Olimpiade, Penompen. 5 gol Timnas Indonesia dikemas Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, Fajar Fatur Rahman dan ditutup Titan Agung. Hasil itu menempatkan Indonesia U22 di puncak grup A setelah sebelumnya menang 3-0 di Laga Perdana melawan Filipina. Indonesia mengoleksi 6 poin. Di bawahnya, Tuan Rumah Kamboja, 4 poin hasil 2 Laga, Erik senang atas kemenangan yang diraih Timnas Indonesia U22. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu memuji gol-gol yang dicetak skuad Garuda Muda. 5-0, kemenangan kedua Timnas U22 di SEA Games 2023. Kali ini menang atas Myanmar, tulis Erik Thohir dalam akun Instagram pribadinya. Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023, Alhamdulillah masih di puncak klasemen grup A dan berpeluang lolos ke semifinal terbuka lebar. Golnya keren-keren, sambungnya. Peluang Timnas Indonesia U22 keluar sebagai juara grup A juga cukup terbuka lebar jika sukses menyapu bersih sisa Laga. Marcelino Ferdinand DKK masih menyisakan dua pertandingan yakni melawan Timor Leste U22 dan Kamboja U22. Timnas Indonesia U22 akan menghadapi Timor Leste U22. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Olimpiade Nasional, Penompen, Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!